Poco X-Pype dan X-Pype Pro resmi dirilis secara global Dan India menjadi negara pertama yang dilakukan perilisan oleh Poco Dan dapat dipastikan juga kedua hape 5G ini akan segera rilis di Indonesia Buat tanggal pastinya belum tentu namun dilihat dari sosial media Poco Indonesia Yang pasti sebentar lagi hape ini bakalan rilis di Indonesia Penasaran apa aja sih yang ditawarkan oleh Poco X-Pype dan X-Pype Pro ini Langsung aja kita ke videonya Let's go Langsung aja kita bahasan jagoan utamanya nih yaitu Poco X-Pype Pro Kita bahas dari sisi layarnya dulu nih Berukuran 6.67 inch Panelnya AMOLED Resolusinya Full HD Plus Yang udah support refresh rate 120Hz Dan touch sampling rate 240Hz Hape ini juga support Dolby Vision dan 1920Hz untuk PWM dimingnya nih Hape ini pakai chipset dari Snapdragon 778G 5G yang dikombo dengan RAM 8GB Kemudian terdapat juga sistem cooling 12 layar graphite agar meminimalisir panas saat digunakan nih khususnya buat gaming Hape ini punya setup triple camera dengan resolusi kamera utama 108MP 8MP ultrawide, 2MP makro dan kamera selfie nya 16MP Hape ini juga udah support high-res audio dan Dolby Atmos Kemudian untuk kapasitas baterainya 5000mAh nih dengan fast charging 67W Yang diklaim sampai 100% itu dalam 46 menitan Kemudian kita bahas soal harganya nih Di India hape ini dibanderol mulai dari 22.999 rupiah Atau jika dirupiahkan itu sekitar 4,3 jutaan Semoga aja ketika rilis di Indonesia gak jauh berbeda nih harganya Dan apakah hape ini bisa jadi penurusi Foco X3 Pro Atau bahkan bisa jadi goib juga kaya suksesor sebelumnya Kita lihat aja respon pasar Indonesia kaya gimana nih Kemudian kita bakalan bahas Poco X5 5G Hape ini punya ukuran layar yang sama kaya Poco X5 Pro Dengan panel layar AMOLED, Full HD+, refresh rate 120Hz Dan touch sampling rate 240Hz Ada juga fitur ultra touch akurasi yang diklaim sentuhan itu bisa 10 kali lebih akurat Untuk sektor fotografi Hape ini punya setup yang sama triple camera Tapi resolusinya lebih kecil nih 48MP aja untuk lensa utamanya Dan lensa selfie-nya itu beresolusi 13MP Yang pesenya itu berada di punch hole di tengah layarnya Kemudian untuk chipsetnya nih Pake chipset yang cukup diperbincangkan nih di jagad pecinta gadget Karena cukup kontrol versi nih Itu Snapdragon 695 5G Yang dikombo dengan RAM 8GB Kemudian untuk kapasitas baterainya 5000mAh dengan fast charging 33W Kemudian kita bakal bahas soal harganya nih Di pasar global, hape ini dibandel dengan kisaran harga 3,7 jutaan Semoga aja pas rilis di Indo gak jauh berbeda juga ya Oke itulah spesifikasi dan harga dari Poco X5 dan X5 Pro 5G Gimana nih, menurut kalian hape ini menarik untuk dimiliki apa enggak nih Apakah bakal jadi the next hape gaming murah Seperti Poco X3 Pro sebelumnya Kita tunggu aja tanggal mainnya dari Poco saat merilis resmi di pasar Indonesia nih Dan ya, mungkin cukup sekian aja video dari gue kali ini Mohon maaf jika ada salah kata maupun data Thanks for watching and I'll see you on the next video Bye bye